Halo Sobat Safety, selamat datang di Safety Induction Hibunan Mahasiswa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Ketenaga Kerjaan. Berikut Safety Induction yang dipersembahkan oleh Hima K3 Pulteknakar untuk Indonesia. Jika terjadi situasi darurat gempa bumi, perlu diperhatikan hal berikut ini. Pertama, jika rumah terasa bergetar, usahakan tetap tenang dan jangan panik. Kedua, segera keluar dari bangunan. Tetapi, jika tidak memungkinkan, maka cari tempat berlindung yang kokoh seperti di bawah meja atau benda lain yang kokoh dan jauhi kaca. Ketiga, keluarlah dari bangunan dengan tenang menuju titik kumpul yang aman atau assembly point. Keempat, usahakan tidak mendekati pohon atau bangunan yang berpotensi roboh karena gempa. Jika terjadi situasi darurat kebakaran, perlu diperhatikan hal berikut ini. Pertama, usahakan tetap tenang dan jangan panik. Kedua, segera cari alat pemadaman terdekat, lalu lakukan pemadaman. Ketiga, apabila api membesar dan tidak dapat dikendalikan, segera tinggalkan tempat kejadian. Tutupi wajah, mulut, dan hidung dengan baju, kain, atau handuk basah. Hal ini dilakukan untuk menutupi area pernafasan agar asap yang muncul tidak banyak masuk ke paru-paru. Dan cobalah keluar dari tempat kejadian. Saat mencoba keluar dari tempat kejadian, cobalah berjalan merunduk atau merangkak. Hal ini guna menghindari asap dan suhu tinggi di ruangan. Berhati-hatilah ketika berjalan merunduk atau merangkak. Dan hindari wilayah yang terkena api. Jika pakaianmu terbakar, jangan lari. Cukup jatuhkan diri ke lantai dan berkulinglah untuk memadamkan api, serta lakukan upaya terbaik. Tetaplah merunduk sampai kamu keluar dari area yang terbakar. Keempat, mintalah bantuan untuk proses pemadaman dengan menyelepon pemadam kebakaran. Telepon 112 Terima kasih sudah menyaksikan video Safety Induction. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Stay safe and stay healthy! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ilham Habibi, ST Hima, selaku narasumber webinar pagi hari ini. Yang terhormat, Bapak M. Islam Naspion, STNKES, selaku PLT Kepala Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Ketenagakerjaan. Yang terhormat, Bapak Ibu D4 Keselamatan dan Kepala Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Ketenagakerjaan. Yang terhormat, Karafel Giuliano, selaku moderator. Serta yang kami banggakan seluruh panitia webinar Shope Chapter 5 dan peserta yang hadir pada acara pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan ke diratuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaannya kita dapat hadir dalam webinar Shope Chapter 5 dengan tema implementasi program industrial hygiene di industri minyak dan gas. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya dalam acara pagi ini. Acara akan dipandu oleh saya, Adilia Putri Bandowati, sampai acara berakhir. Sebelum dimulai, saya akan membacakan tata tertib selama acara ini berlangsung. Kepada operator, dipersilahkan untuk menunjukkan tata tertib selama acara ini berlangsung. Baik. Untuk yang pertama, seluruh peserta wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, peserta disarankan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan nama tampilan dengan format seperti yang ada di kolom cat. Yang keempat, peserta wajib mengisi link presensi di akhir acara, di awal dan akhir acara. Yang kelima, peserta diharapkan mengaktifkan fitur kamera selama acara berlangsung. Yang selanjutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dengan fitur Ishan. Selanjutnya, peserta hadir 10 menit sebelum webinar dimulai. Matikan mikrofon saat materi diberikan. Sesi tanya-jawab akan ada di akhir setelah pemberian materi. Dan selanjutnya, mengisi presensi yang disediakan sebelum dan sesudah materi diberikan. Peserta mengikuti webinar syuk dari awal sampai akhir. Peserta mengikuti webinar syuk secara kondusif. Berbicara dan berperilaku sopan selama webinar syuk berlangsung. Peserta mengikuti panduan teknis dan tata tertib yang diberikan. Ada pun beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta selama acara ini berlangsung. Yang pertama, peserta dilarang membuat kegaduhan saat webinar syuk berlangsung. Peserta dilarang merokok selama kegiatan webinar berlangsung. Peserta tidak menggunakan make-up yang berlebihan. Dan yang terakhir, peserta dilarang makan saat materi diberikan. Selanjutnya, ada pun sesunan acara pada pagi hari ini. Antara lain, yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Ibu Eka Fitriani Ahmad, SSI MSI MK3 CIEA, selaku dosen program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang ketiga, yaitu Prites. Yang keempat, perkenalan moderator. Yang kelima, perkenalan narasumber. Yang keenam, sesi penyampaian materi oleh Bapak Ilham Abibi SD INA. Yang ketujuh, yaitu sesi tanya-jawab. Yang kedelapan, penyampaian kesimpulan dan penyerahan e-sertifikat. Yang kesembilan, dokumentasi. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, dapat dicukupkan. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Fitriani Ahmad, SSI MSI NK3 CIEA, selaku dosen program studi D4, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Ketenaga Kerjaan. Kepada Ibu Eka, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Baik, sepertinya Ibu Eka masih belum hadir. Mungkin kita akan menunggu selama kurang lebih 2 menit. Di sini sudah ada Ibu Eka. Selamat pagi Ibu Eka. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Rili. Baik. Pada Ibu Eka Fitriani Ahmad, diwasilahkan untuk menyampaikan sambutan. Sudah mulai ya? Sudah, Ibu. Sudah. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua, mahasiswa, dan juga ada dari beberapa praktisi ya, di eksternal dari Politeknaker. Ya, selamat pagi juga. Saya ucapkan dengan hormat kepada Pak Ilham, Habibi, yang saat ini akan memberikan materi mengenai industrial hygiene di sektor 3. Ya, salawat serta salam, kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatannya kepada kita untuk dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Panitia, sehingga pelaksanaan pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, mungkin itu saja, karena memang dari pihak Politeknaker hari ini berhalangan hadir karena ada kegiatan dari internal kami. Saya sampaikan, kita buka ya acara hari ini, semoga lebih bisa berjalan dengan lancar. Saya buka kegiatan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Ibu Eka atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti webinarship chapter 5, peserta diwajibkan untuk mengerjakan pre-test pada link yang tersedia di kolom chat. Jadi, pengerjaan pre-test ini wajib diisi oleh seluruh peserta yang akan menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Pengerjaan pre-test dapat dilakukan sampai pukul 10.28. Terdapat 10 soal pada pre-test kali ini. Jadi, pre-test kali ini pastinya membahas tentang hygiene industry yang akan dibahas lebih lanjut lagi oleh pemateri kita. Dan pastinya, soalnya pun tidak begitu sulit. Jadi, diharapkan untuk seluruh peserta dapat mengisi pre-test kali ini. Karena pre-test kali ini diadakan untuk menilai bagaimana nanti peserta akan di-compare antara nilai pre-testnya dan nilai post-testnya. Sehingga kami dari pihak banitia dapat menilai kebermanfaatan dari webinar pada pagi hari ini. Apakah semua peserta sudah bisa mengakses link pre-testnya? Link pre-testnya ada di kolom chat, teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi saya ingatkan jika terdapat kendala, silakan hubungi panitia atau humas terkait. Dan selanjutnya, untuk seluruh peserta diharapkan juga dapat menyimak materi dari pemateri kita. Terima kasih. Para peserta yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti webinar Syuk chapter 5, yakni sesi materi dan tanya jawab. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu sesi materi dan tanya jawab kita pada pagi hari ini. Jadi, moderator kita pada pagi hari ini adalah Kak Rafael Juliano, yang merupakan mahasiswa semester 5 program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Ketenagia Kerjaan. Halo, Kak Rafael. Halo, Adilia. Halo, Kak. Bagaimana kabarnya? Oh ya, selamat pagi. Luar biasa. Luar biasa deg-degan maksudnya. Biasanya kalau deg-degan ini sudah siap. Ya, siap-deg-degan siap. Oke, siap. Karena Kak Rafael sudah siap, mungkin waktu dan layar saya persilahkan kepada Kak Rafael. Baik. Terima kasih, Adilia, selaku MC, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu jalannya penyampaian materi dan sesi tanya jawab pada webinar hari ini. Nah, untuk tema webinar kita pada hari ini yaitu implementasi program industrial hygiene di industri migas. Dan untuk narasumbernya, narasumber kita hari ini luar biasa sekali. Di sini bersama kita ada Bapak Ilham Habibie. Sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau untuk memperkenalkan kepada peserta Pak Ilham secara singkat. Bagaimana dengan operator? Oke, sudah terpampang di layar di masing-masing peserta ya, CV Pak Ilham. Jadi, narasumber kita hari ini bernama lengkap Bapak Ilham Habibie Estehima. Beliau ini lahir di Jakarta 21 Maret 1978. Latar belakang pendidikan Pak Ilham ini yaitu Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Sriwijaya, Palembang dan Magister Pendidikan Ilmu Agama Islam dari Universitas Ibnu Kaldun Bogor. Beliau ini sudah memiliki banyak sekali kompetensi tentunya ya di bidang hygiene industri terutama dan keselamatan kerja serta berkompetensi sebagai trainer. Saat ini beliau saat ini beliau ini merupakan seorang industrial hygiene specialist di PT. Metco EINP Indonesia. serta beliau ini memiliki banyak sekali sertifikasi terkait ketiga. Salah satunya yang terbaru itu ada Basic Principle of Industrial Hygienist tahun 2021. Baik, sekian CV singkat dari Pak Ilham yang saya paparkan dan juga tadi sudah dibaca oleh para peserta tadi baik dari identitas diri sampai ke sertifikasi-sertifikasi yang dipunya oleh Pak Ilham. Mungkin cukup untuk operator. Saya mau sapa terlebih dahulu Pak Ilham. Ya, ya, Mas Rafael. Kopi, silakan. Selamat pagi, Pak. Pagi, pagi. Gimana kabar? Sehat? Sehat, Bapak? Sehat ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Pak. Atas waktu dan perkenaannya, Bapak sudah bisa hadir nih, Pak, untuk mengisi sebagai narasumber di webinar kita hari ini, Pak. Jadi, untuk penyampaian materi, Pak Ilham lagi, diberikan waktu 45 menit, Pak. Jadi, 45 menit ini dimulai saat Bapak berbicara. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan nih kepada para peserta yang hadir di room zoom ini, saya mohon untuk mengaktifkan fitur kameranya dan menonaktifkan fitur mikrofon untuk keberlangsungan acara berjalan dengan baik dan kondusif. Seperti itu. Jadi, dimohon ya untuk para peserta bisa mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan selama materi berlangsung dan selama webinar ini berjalan, bisa dinonaktifkan mikrofonnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar, saya persilahkan kepada Pak Ilham. Oke, baik. Makasih, Mas Ravan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita bisa ketemu meskipun dalam mode online. Panita meminta saya untuk membawakan materi implementasi program industrial hygiene industri minyak dan gas. Tadi yang di CV yang dibacakan itu kayaknya lebay begitu ya. Jadi, masih belajar. Kemudian kita akan langsung kah ini? Mas Rafael? Iya Pak, bisa langsung penyampaian materi dari Bapak. Sebentar, oke. Saya coba screen share dulu ya. Sebentar. Sudah muncul kah? Sudah Pak. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya, sebentar. Dijelas aja, justru belum. Oke. Oke, kita mulai ya. Teman-teman sekalian, saat ini saya bekerja di PT. Medco INP Indonesia. INP itu makanya eksplorasi dan produksi Indonesia. dan sedang berada di di Madura platform. Ada di sekitaran Selat Madura. Begitu ya. Jadi, kalau mungkin terputus atau apa, kurang bagus komunikasinya mohon dimaafkan. Jadi, sudah bekerja di Medco selama kurang lebih masuk tahun 2009. Kemudian saat ini posisinya adalah industrial hygienist spesialis. Begitu. Itu saja. Kita mulai. ini ada beberapa terkait dengan waktu, ini ada beberapa hal program soal implementasi industrial hygien program di industri minyak dan gas yang mungkin bisa teman-teman bermanfaat informasinya buat teman-teman dalam rangka menambah pengetahuan, menambah pengalaman, begitu, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi bekal untuk masuk ke dunia kerja. ini agendanya. Kita coba ngobrol sedikit terkait definisinya apa, kemudian ada beberapa tipe dalam konteks kesehatan kerja ada beberapa tipe bahaya, kemudian program-program apa saja yang biasa dilakukan dalam konteks industrial hygien di industri minyak dan gas, misalnya adalah heartless assessment, development heartless assessment, kemudian salah satu main core-nya yang kedua adalah melakukan kalau dalam terminologi industrial hygien adalah hazard evaluation and control, tapi poin pentingnya adalah melakukan measurement, melakukan pengukuran faktor-faktor bahaya kesehatan kerja. Cukup banyak kalau di tempat kita biasanya kita bagi lima, dalam keilmuan industrial hygien kita bagi lima, kesehatan kerja kita bagi lima, fisikal, kemikal, biologikal, kemudian psikososial, ada ergonomik, tapi kita akan bicara awal ini kita akan bicara tentang fisikal dan kemikal saja dengan beberapa contoh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dibawakan salah satu contoh program misalnya respiratory protection equipment, ini hal-hal yang penting karena sebagian besar senyawa kimia bisa masuk lewat tubuh lewat inhalasi sehingga penting untuk membicarakan terkait dengan respiratory protection. Kemudian yang terakhir ada juga kita bawakan misalnya contoh adalah apa yang disebut dengan biological exposure atau pengukuran bahan kimia hasil metabolisme senyawa kimia masuk ke dalam tubuh yang berapa konsentrasinya dalam tubuh untuk memastikan bahwa pekerja masih dalam keadaan sehat dan kelak tidak menderita penyakit akibat kerja. jaga begitu kita mulai di awal ini definisinya ini dari IOHA International Occupational Hygiene Association apa yang dimaksud dengan IHA kalau di Indonesia kita menggunakan terminologi IHA Industrial Hygiene atau Hygiene Industry itu biasanya juga terminologi yang sama dipakai di Amerika sana kemudian kalau di Eropa biasanya terminologinya adalah Occupational Hygiene atau OH tapi anyway kita pakai IHA terminologinya di sini atau Hygiene Industry kemudian adalah Discipline of atau Science of Anticipating Recognizing Evaluating Controlling mengantisipasi mengenali mengevaluasi dan mengendalikan health hazard bahaya kesehatan kerja di lingkungan kerja kita yang tujuannya adalah untuk memproteksi pekerja untuk melindungi pekerja begitu ya supaya tetap sehat dan sejahtera gitu ya dan juga komunitas pada umumnya jadi bisa saja ada komunitas lain yang hadir di dekat lingkungan kerja kita begitu nah ini sedikit bedanya antara skematik ini memperlihatkan sedikit beda antara Occupational Hygiene atau Industrial Hygiene yang yang hari ini kita geluti atau teman-teman juga mungkin sekarang sedang pelajari di bangku kuliah dengan Occupational Medicine yang biasanya dilakukan oleh teman-teman dari medical medical doctor begitu ya kalau dilihat dari skematiknya kalau ada pekerjaan work activity ada aktivitas akan ada exposure di sana exposure itu maknanya adalah pajanan bisa jadi pajanan karena senyawa kimia bahan material yang digunakan bisa jadi juga karena peralatan yang diperlukan dalam proses kalau peralatan misalnya ada generator akan menghasilkan suara bising maka pekerja dan orang-orang yang ada di sekitar akan terekspos oleh bising tersebut begitu juga dengan penggunaan material seperti kita sebutlah misalnya pasir sunblasting dan lain sebagainya kemudian dari exposure itu jika dalam konteks waktu ada yang dalam konteks waktu lama atau kronik ada yang waktu dekat atau akut ada yang terlalu sering dan seterusnya akan menghasilkan tentu akan berdampak pada derajat kesehatan pekerja begitu nah tugas kita tugas teman-teman sekalian sebagai industrial hygiene atau equipment hygiene adalah pada saat pre dan during exposure begitu ya sementara pada saat pas exposure pas kontak itu menjadi domainnya teman-teman di medical begitu kira-kira pembagian skema kerjanya kalau ini dari dalam negeri dari tempat kita DSKKNI mirip-mirip saja hanya ada tambahan science and art di situ ada hygiene industry adalah ilmu dan seni kemudian empat prinsipnya sama antisipasi rekognisi evaluasi dan pengendalian tapi kurang lebih sama oke kita masuk ke kita masuk ke dari awal di tempat kerja seperti sudah tadi kita bicarakan ada lima pembagiannya ini sudah menjadi common best practice begitu ada physical physical itu nanti ada macam-macam ada chemical ada biological ada ergon ada psikosocial hari ini kita akan bahas dua saja ya fisika dan kimia oke kemudian saya coba send dulu nih ya oke ini ada contoh-contoh fisika misalnya kita sebutlah kebisingan kalau gambar yang paling gambar yang di atas itu kalau ada misalnya pekerjaan di dalam workshop memotong besi memotong suatu material begitu ya akan menubuhkan suara bising sekali melengking begitu itu juga satu bahaya buat pekerja kemudian dari vibrasi ada beberapa pekerjaan yang bisa menemukan vibrasi kalau yang contoh di sebelah kanan atas itu adalah pada saat fasa konstruksi gitu menggunakan hand drill kalau di platform hari ini misalnya kami berusaha melakukan pengukuran itu pada saat pekerjaan chipping begitu ya melepaskan lapisan-lapisan karat jadi karena fasilitas platform itu berada di laut dengan kadar garam tinggi misalnya udah nyebabkan kadar garam maka akan dia akan mudah sekali berkarat karena itu perlu dimaintain secara berkala salah satunya adalah dengan melepaskan karat-karat tadi dengan melakukan painting begitu karatnya dilepas dulu dengan proses chipping namanya kemudian ada juga bahaya welding fume radiasi dan heat atau panas gitu ya thermal nah welding fume ini teman-teman sekalian kalau dilihat dari gambar yang kiri itu kelihatannya hanya asap saja asap plus orang menyebutkan sebagai asap plus tapi sebenarnya dia terdiri dari material yang sangat berbahaya definisinya welding fume adalah partikulat metal partikulat jadi partikel logam atau metal padat yang sangat kecil yang lepas dari padatan utamanya ketika welding torch itu ketika mata las itu ditembakkan dengan suhu yang tinggi kemudian lepas partikelnya kecil-kecil sekali kemudian mendingin di udara dan terhirup masuk ke dalam tubuh si welder atau pekerja dia partikel padat dia bukan hanya uap plus dan beberapa bahkan bersifat karsinogen misalnya chromium hexavalum itu karsinogen cadmium itu A2 suspek karsinogen nanti tergantung dengan tipe material yang bilas misalnya stainless steel dan seterusnya kemudian ada juga heat panas panas ini bisa timbul karena lingkungan sekitar misalnya kita kerja di platform atau di atas kapal dimana tidak ada shelter sama sekali tidak terlindung dengan bangunan jadi langsung terekspos oleh sinar matahari bisa juga karena proses panas produksi misalnya ada beberapa fasilitas kita punya thermal oxidizer ada proses pembakaran disana ada furnace ada boiler disana kemudian ada iluminasi pencahayaan asbest gambar yang paling kanan kecil itu gambar serat asbest yang diperbesar asbest yang sering kita temukan itu bukan material biasa dia punya kelebihan dan punya kekurangan kelebihannya adalah tahan panas bisa digunakan sebagai insulasi atap misalnya tapi kekurangannya adalah seratnya tidak mudah hancur bahkan tidak bisa hancur jadi seratnya kecil-kecil ketika dia lepas dari material utamanya sangat kecil kemudian ukurannya mikron kemudian masuk ke dalam paru-paru kemudian teman-teman medikal menyebutnya sebagai asbestosis kira-kira begitu di banyak negara sudah dilarang itu tadi fisika kimia ini monster-monster yang tidak kalah mengerikan di industri minyak dan gas ada hidrogen sulfida H2S dalam hitungan sekarang 100 ppm immediate dangerous life and health bisa menyebabkan collapse begitu unconsciousness kemudian meninggal dalam hitungan detik kemenit kemudian ada benzen C6H6 ini A1 human carcinogen kemudian ada formaldehyde jadi teman-teman yang hari ini bekerja di kantor duduk di ruang kantor duduk di kampus misalnya jangan mengira bahwa lepas dari bahan kimia berbahaya karena ada senyawa bernama formaldehyde yang hari ini menurut termenaker masuk ke A2 suspek human carcinogen gitu ada di mana dia ada di furniture kalau habis di atau ada di wallpaper ketika dia dilem sebagai perkat ada di carpet pada perkatnya ada dilem ibon kalau masih suka melihat anak-anak ngelem ibon begitu ada di workshop ada di ruang kelas kalau misalnya ruang kelas habis didekorasi layoutnya dirubah dipasangi ini dan pasangi itu perkatnya itu bisa mengandung formaldehyde kemudian ada sulfuric acid H2SO4 ini biasa ada di lab ada sulfur dioksid kemudian ada volatil organic component yang lain oke kemudian ini biological sekilas saja hari ini kita sedang ada dalam masa pandemi salah satu bahaya biologis COVID-19 tapi ini selain itu juga banyak bahaya biologis lain misalnya adalah bakteri terkait dengan food poisoning jadi meskipun kelihatan yang sepele kalau ada satu tempat fasilitas kerja misalnya ada 100 orang makan di satu tempat begitu ya kemudian makanannya itu ternyata tidak baik kualitasnya misalnya basi gitu misalnya suhunya tidak dijaga pada saat pada saat penyimpanan maka dampaknya luar biasa artinya 100 orang saat itu bisa tidak bekerja karena misalnya diari dan sebagainya itu juga bukan suatu perkara yang kecil karena selain tercatat dia juga akan menimbulkan yang kita sebut dengan lost time injury begitu karena jam kerja akan hilang produktivitas akan turun kemudian ada juga yang kita sebutkan ergonomik ada posisi kerja ada repetitive motion ada poor layout ada improper lifting dan seterusnya oke kemudian yang satu lagi juga ada psikosocial ini terutama kondisi di tempat kerja beban kerja kondisi lingkungan sekitar tempat kerja juga bisa menyumbang kontribusi terhadap kondisi mental atau kesehatan pekerja salah satu contoh di platform misalnya hari ini adalah fasilitas produksi platform misalnya teman-teman itu bekerja selama hari ini dulu misalnya sebelum masa pandemi itu biasanya 14-14 jadi 14 hari kerja 14 hari off di rumah nah ketika masa pandemi karena pembatasan pembatasan jumlah okupansi orang dalam satu fasilitas pembatasan traveling restricted business gitu akhirnya konsekuensinya adalah jam bekerjanya atau hari bekerjanya jadi panjang di di fasilitas di platform sehingga hari ini teman-teman misalnya bisa bekerja selama 4 minggu itu juga hal-hal yang harus di apa diantisipasi oleh organisasi karena bisa menimbulkan stress atau beban kerja berlebihan bagi pekerja kira-kira itu kemudian kita ngobrol terkait apa saja program di industrial hygiene oke ini yang pertama tadi dengan informasi yang sudah saya berikan yang pertama kita bicara tentang health risk assessment definisinya adalah proses yang terstruktur sistematis dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya kesehatan mengidentifikasi kemudian menilai potensi risikonya kemudian membandingkan dengan angka pajanan dan matrik risiko jadi ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman di occupational safety bahwa kalau di health begitu setelah mengidentifikasi dan menilai potensinya kita membandingkannya dengan angka pajanan nilai ambang batas setelah itu baru menentukan pengendaliannya jadi setidaknya ada tiga keyword di sana mengidentifikasi kemudian menilai potensi risikonya dan kemudian melakukan tindakan pengendalian sebentar ini tidak ada linknya saya buka linknya dulu ini saya kalau mau pindah screen mengganti ini kelihatan belum ya excel sheet belum ya masih di PowerPoint saya share dulu saya share dulu ya di share dulu dengan share formnya sebentar kalau ini sudah muncul excel sheet halo sudah terlihat oke teman-teman sekalian ini salah satu contoh HR jadi basisnya nanti bisa banyak bisa word bisa yang lain ini di tempat kita kita menggunakan ini salah satu yang kita gunakan yaitu menggunakan basis excel jadi keuntungannya dia bisa dilakukan oleh banyak orang ini saya coba kecilkan dulu ini kira-kira formnya secara keseluruhan nanti akan keluar lah hijau kuning merah gitu nilai resiko bagaimana cara mengisinya ini oke saya coba besarkan sedikit oke oke ini contoh pertamanya misalnya ada pekerjaan jadi health assessment ini adalah aktivitas tadi untuk menilai resiko mengidentifikasi bahaya menilai resiko kemudian menentukan mitigasinya atau kontrolnya begitu ya terkait dengan aspek kesehatan kerja nah ini contoh pekerjaan misalnya adalah sampling crude and produce water misalnya begitu ya jadi salah satu pekerjaan rutin di operasi atau di produksi adalah melakukan sampling terhadap crude oil yang diproduksi juga termasuk produce water yang ikut naik ke atas begitu ada air yang ikut naik ke atas pada saat kita melakukan pengoboran minyak nah apa saja bahayanya nah disini kita sudah coba buat supaya mudah tinggal melakukan tik-tik saja begitu misalnya kalau saya kasih contoh disini ada lingkungan kolom nomor 4 ini kalau teman-teman perhatikan kolom nomor 4 ini adalah misalnya dari mana sumber bahayanya misalnya bisa jadi dari mesin metode material atau lingkungan sekitar atau faktor penyakit misalnya kita contohkan dari lingkungan oke kenapa dari lingkungan jadi ketika si operator itu melakukan sampling di posisi sampling pointnya bisa jadi di sekitarnya banyak peralatan produksi yang menyimpulkan bising begitu sehingga kita pilih disini lingkungan sumbernya bahayanya kita bisa pilih fisika kimia, biologi, psikososial kita pilih fisika kita masukkan kita pilih kemudian apakah kebisingan radius opinion pencahayaan getaran dan seterusnya oke jadi ini prosesnya coba kita bikin mudah dengan melakukan tik-tik seperti ini teman-teman jadi sudah punya opsi untuk mengidentifikasi bahaya kebisingan klik kemudian kolom nomor enam itu adalah dampak kesehatan kolom ini sejatinya adalah milik dari teman-teman medikal dokter on duty atau paramedic jadi dia akan mengisi disini apa dampak kebisingan dalam satuan tertentu kepada pekerja bisa jadi misalnya standar transversif mengalui penurunan pendengaran gitu ya penurunan kemampuan dengar sampai kepada ketulian kemudian di kolom tujuh kita mengisi apa peraturan atau standar yang berlaku untuk kebisingan kita tulis misalnya permen akar nomor lima tahun 2018 kemudian backbone dari HRA ini ada di kolom delapan maaf ya itu mengisi hasil pengukuran jadi HRA ini bisa dilakukan jika pengukurannya dilakukan oke jadi tadi dibilang kebisingan oke kebisingannya berapa kita bisa melakukan jadi salah satu program yang setelah mengidentifikasi ini adalah melakukan pengukuran angkanya berapa misalnya kita sebut di sini 87.9 disibel oke lanjut nah teman-teman boleh perhatikan kolom 9 10 11 itu adalah kolom interview jadi yang harus kita lakukan adalah ngobrol-ngobrol begitu dengan foreman dengan supervisor dengan pelaku pekerja berapa lama pekerjaan crude oil sampling itu dilakukan 15 menit pak oke catat 15 menit berapa kali sehari frekuensinya berapa kali sepekan frekuensinya misalnya yang bersangkutan nyebut 2 kali sehari oke clear 2 kali sehari kemudian kolom P dan kolom 11 ini adalah saat itu existing controlnya yang sudah ada apa apakah organisasi tersebut apakah tempat tersebut sudah punya kontrol atau mitigasi terhadap bahaya tersebut misalnya misalnya kita tulis disini administrati ini sudah ada dipilihannya juga ada rekayasa atau engineering control ada administrasi ada alat berlindung diri kemudian kita tulis disini misalnya permit to work ada izin kerja ada pre-job safety meeting ada operatornya harus tersertifikasi dan seterusnya dan seterusnya nanti tinggal dipilih sementara kita kembali dulu dari kolom Q kita kembali ke kolom 4 oke nah di kolom 4 lanjut setelah itu ada bahaya apa lagi selain itu kita sebut misalnya disini kita tulis material oke ada apa disana ada senyawa kimia apa namanya benzen misalnya begitu ya apa wujudnya vapor oke kemudian apa dampaknya tertulis disana A1 kasinogen ujungnya leukemia misalnya begitu ya kemudian standarnya kemudian berapa angkanya oke ini ditulis misalnya crude oil sampling point 232 ppm kemudian pada breathing zone pekerja 32 ppm pada produce water sekian-sekian kemudian hal yang sama ditulis tadi sampai sini nah setelah itu proses penting berikutnya adalah yang saya blok di kolom 12 apa inti kolom 12 ini kolom ini adalah menentukan kuantifikasi dari informasi yang sudah kita peroleh karena kita perlu kuantifikasi apa resiko pekerjaan pengambilan crude oil and produce water resikonya kita bilang tinggi loh kalau tinggi itu angkanya berapa begitu nah proses mengkuantifikasi tinggi menjadi angka berapa itulah yang kita lakukan di kolom nomor 12 nah gimana caranya nah ini bisa saya balik ke ini ya ke presentasi sebentar ya news share kolom presentasinya share sudah muncul presentasinya sudah ini dia sebentar oke ini proses kuantifikasinya kita sebut misalnya tadi bising dan benzen contohnya ya dua contoh itu nah yang pertama dilakukan adalah kita lihat tabel paling kiri ada tiga kolom di sana ada kategori ada exposure ada nilai ambang batas nah yang pertama kita lihat tabel paling kiri itu adalah kolom yang paling kanan yaitu definisi nilai ambang batas jadi kita membagi dulu ini salah satu metode yang kita gunakan kita membagi dulu bahan-bahan atau faktor-faktor bahaya tadi ke dalam empat nah ini dari IOGP dari International Oil and Gas Producers kita menjadi menjadi empat bagian atau kategori atau klasifikasi ada A B C dan D kenapa begitu ini untuk membedakan untuk memastikan bahwa tingkat bahaya suatu faktor itu suatu bahan itu tidak tidak mungkin sama bukan tidak mungkin maksudnya harus sesuai dengan dengan bobotnya misalnya kalau pajanan karbon monoksida itu tidak mungkin dia lebih berbahaya dari H2S karena karbon dioksida itu nilai ambang batas 5.000 ppm sementara H2S itu nilai ambang batas yang menurut Kermanaker adalah 1 ppm untuk 8 jam kerja jadi harus dibagi dulu bobotnya kalau tidak dipisahkan nanti kita salah menilai bahwa ya ada pajanan CO2 tapi pajanan CO2 itu harusnya tidak mungkin lebih berbahaya dari H2S logisnya begitu maka kita bagi menjadi bahan-bahan tersebut oke kebisingan ada di mana kebisingan kalau kita lihat dari bahan A dan bahan B kebisingan adanya di bahan B kelihatankah kursor saya terlihat Pak oke kalau kebisingan ada di bahan B maka bahan B itu kemudian kita ke kolom tengah hanya ada definisi bahan B itu di nomor 3 dan 4 3 jika 3 kali lebih besar 4 nilainya jika 5 kali lebih besar maka dengan ini kita menyatakan bahwa si kebisingan itu kalau nilainya adalah tadi 87 desibel misalnya begitu maka dia adanya di nomor 3 maka nilai resiko inisial risknya untuk kebisingan di 87 desibel tadi misalnya adalah 3 kira-kira begitu nanti kita akan isi di kolom 3 dimana kolom 3 yang misalnya disini misalnya kalau kita bilang hitungan kebisingan misalnya ini di angkanya konsekuensinya akan kita tulis jadi 3 kira-kira begitu kita coba lagi yang benzen benzen tadi angkanya berapa benzen angkanya anggaplah misalnya 32 si benzen itu angkanya 30 benzen itu berapa nilai ambang batasnya nilai ambang batasnya hari ini menurut termenak R5 2018 adalah 0,5 ppm untuk 8 jam kerja disini kita nyatakan bahwa gas atau uap dengan nilai ambang batas lebih kecil dari 1 ppm maka masuk ke dalam bahan A maka si benzen itu bahan A itu kita balik ke tengah A nya ada di 4 atau 5 karena nilainya sudah sangat tinggi maka adanya nilainya menjadi 5 kita masuklah ke angkanya menjadi 5 kira-kira begitu itu proses kuantifikasinya bagaimana mengkuantifikasi durasi dan frekuensi serta existing control sudah dikasih juga disini ini untuk fisika berapa pajanannya tadi 15 menit 15 menit berarti kalau kita ke kolom yang kanan yang paling atas paling atas itu untuk pajanan selain bahan kimia kurang dari 2 jam maka pajanan 87.9 desibel selama 15 menit kita beri kita kasih skor 1 gitu ya sementara benzen pajanan pajanan selama 15 menit misalnya kita kasih nilai 2 karena posisinya ada di tengah-tengah kira-kira begitu itu proses kuantifikasinya kemudian frekuensi juga begitu kalau 1 hari sekali maka kita kasih skor 2 kalau dia weekly kita kasih skor 1 kalau dia setahun sekali kita kasih skor 0 nah proses-proses itu kemudian dikuantifikasi secara rumus sederhana maka keluarlah angka-angka 2 sehingga bahaya pekerjaan sampling crude oil kebisingan di area tersebut adalah nilainya 6 atau dia katakanlah middle gitu ya sementara pajanan benzen untuk pekerjaan ini bahayanya masuk ke ranking 15 atau tinggi kira-kira begitu tata cara melakukan kuantifikasinya nah selanjutnya rekomendasi dan seterusnya itu sama persis dengan yang pertama tadi hanya saran apa yang dilakukan sehingga resiko residualnya harusnya turun kira-kira begitu oke ini risk matrix yang kita gunakan ini bisa macam-macam juga teman-teman bisa pakai yang berbagai macam ada yang kupu-kupu ada yang 3x4 ada yang 4x4 ada yang 4x5 dan seterusnya itu dipersilakan itu tergantung organisasi masing-masing oke itu yang tadi yang pertama ya kita melakukan yang kita sebut dengan develop heart risk assessment yang kedua yang kita lakukan dan ini adalah backbone dari hygiene industry dari industrial hygiene yaitu melakukan pengukuran tidak bisa ada program kalau pengukuran yang tidak dilakukan dari mana kita tahu resikonya tinggi dari mana kita tahu keberadaan sesuatu suatu apa suatu bahaya misalnya kalau pengukurannya tidak dilakukan memang sih ada ada identifikasi lain misalnya kalau bisa kita bisa dengar Pak iya tapi berapa angkanya kita jadi bingung gitu karena harusnya saintifik maka harusnya diukur kira-kira begitu nah ini beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan pada saat melakukan pengukuran yang pertama adalah types of hazardnya itu physical atau chemical tadi sudah disebut welding film itu physical atau chemical karena itu akan menentukan nanti peralatan yang digunakan oke kemudian yang kedua type of sampling yang mau kita ambil ini pengukuran area kerja atau pengukuran personal karena pengukuran area kerja berbeda dengan personal kalau area kerja artinya kondisi lingkungan kerja tersebut yang paling representatif kalau personal artinya adalah yang yang memajan satu orang tertentu gitu ya kemudian sampling ini mau grab mau continuous pekerjaannya selama 4 jam apa 4 jam itu mau diukur atau hanya pengukuran sekilas saja gitu ya kemudian misalnya peralatan juga dikonsider kalau peralatannya yang digunakan kalau pengukurannya akan dilakukan di tempat yang hazardous kelas 1 div 1 misalnya atau kita sebutlah area berbahaya dimana banyak kemungkinan gas beracun atau explosion di sana maka peralatan yang digunakan apakah personal pumpnya apakah peralatan elektronik lainnya reader dan sebagainya harus mestinya harus perlogo intrinsic safe atau explosion proof kalau di Europe ini juga teman-teman sebagai praktisi K3 atau undasar hajin harusnya sedikit banyak membaca lambang-lambang ini karena ini penting untuk keselamatan kita juga yang kedua misalnya kalibrasi jangan sampai kita sebut garbage in garbage out alatnya sudah dikalibrasi belum karena kalau alat yang dikalibrasi maka secara aspek legal dia tidak memenuhi kemudian spesifikasinya juga nanti kita akan ngobrol sedikit misalnya terkait dengan metode pengambilan sampel nah dalam metode yang approve yang saintifik yang disepakati itu ada misalnya adalah flow rate misalnya adalah flow rate yang diizinkan gak boleh terlalu kecil gak boleh terlalu besar flow rate-nya nah itu juga harus diperhatikan kemudian kemudian juga media samping car call kah atau integer atau yang lainnya dan sebagainya kemudian personilnya nah personilnya ini apakah juga punya otorisasi begitu ya kalau teman-teman mungkin apa mungkin ketiga umum lah mungkin himu dan seterusnya begitu ya kemudian juga dokumen-dokumen pendamping lainnya kalau di platform misalnya biasanya ada ada requirement tambahan yang bersangkutan harus sudah mengikuti pelatihan dan lulus basic survival misalnya gitu ya atau first aid misalnya ini juga hal-hal yang harus dipertimbangkan pada saat kita akan melakukan pengukuran karena bisa jadi pengukurannya tidak dilakukan oleh kita sendiri tidak semuanya dilakukan oleh sendiri karena keterbatasan alat tapi juga dilakukan oleh pihak ketiga yang lab terakreditasi yang kita undang ke lapangan sehingga membutuhkan supporting-supporting dokumen atau training kemudian yang tidak kalah pentingnya ini yang harus teman-teman baca biasanya materinya banyak di internet yaitu sampling method jadi senyawa tertentu atau kita sebutlah material tertentu bahan tertentu faktor bahaya tertentu itu punya metode sampling yang diakui proof gitu ya oleh kita sebut misalnya dunia industri apakah ada SNI-nya kalau dalam dunia internasional yang biasa kita gunakan menggunakan NIOS method analisis NIOS manual analytical method untuk mengukur bahaya misalnya kalau BTIX BITEX misalnya menggunakan 1501 gitu ya jadi ada requirement-nya disana jadi gak bisa sel sekedar ukur atau samping karena harus menggunakan metode yang diakui kemudian juga work and time arrangement misalnya kita mau datang ke satu tempat kita ingin melakukan pengukuran welding film ternyata tidak ada pengelasan jadi work arrangement-nya tidak 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 bagus begitu sehingga akhirnya gagal ini hal-hal yang harus dipartikan pada saat melakukan pengukuran oke ini ada beberapa contoh terkait dengan sampling gitu ya misalnya salah satu dulu yang nomor satu misalnya noise kita sebut noise itu sebagai unwanted sound jadi ini bedanya noise dengan sound kalau intensitasnya bisa jadi sama tapi kalau noise itu yang kita sebut sebagai unwanted sound jadi kalau ada orang misalnya menggunakan headset volume-nya tinggi dia sebenarnya bukan noise dia sound karena suara itu memang ingin didengarnya meskipun bisa jadi intensitasnya sama-sama menggunakan waging decibel A kemudian kalau noise itu ketika dosen bisa memberikan kuliah tiba-tiba ada yang bisik-bisik gitu ya kresak-kresak di belakang itu disebut dengan noise meskipun kecil tapi itu noise karena sebenarnya itu suara yang tidak diinginkan kayak-kira begitu efeknya banyak secara psikologis begitu ya kemudian mengganggu komunikasi kemudian juga sampai pada ketulian gitu ya ini banyak di internet kemudian ini harusnya teman-teman juga sudah familiar dengan angka-angka ini yang sebelah kiri itu standar yang ada di kita di dalam negeri yang sebelah kanan itu dari SCGIH ya kita menggunakan standar yang kita adopsi dari SCGIH angkanya sama 8 jam kerja 85 desibel yang sebelah kanan juga sama untuk standar lain misalnya OSHA dia menggunakan 90 desibel tapi kriteruan levelnya nanti skalanya jadi 5 bukan lagi 3 begitu ya ini standar yang kita gunakan 8 jam kerja 8 desibel kita gunakan dulu standar ini kemudian sekedar sekedar refresh begitu ya ini ada time rules yang bisa teman-teman gunakan untuk mengingat dengan mudah setiap kenaikan 3 desibel maka 2 sipajanan berkurang setengahnya kalau ada 8 jam 80 desibel kalau dia naik 3 desibel jadi 4 jam naik lagi 3 desibel jadi 1 jam dan seterusnya atau bisa juga menggunakan rumus yang kanan kalau ada pertanyaan misalnya di tempat kerja ada pekerjaananya kalau kebisingannya sekian desibel berapa lama saya boleh ada di sini pak misalnya begitu ya maka rumus yang sebelah kanan itu bisa digunakan 8 itu sebagai standar jam kerja kemudian 2 itu sebagai konstanta 97 97 sebagai kebisingan aktualnya misalnya 97 itu bisa berubah-rubah tergantung konstantinya aktualnya kemudian dibagi dengan 85 desibel dan dibagi 3 3 itu sebagai perubahan skala energinya jadi angka ini bisa menghitung dengan tepat misalnya sampai ke menit berapa lama 2 sipajanan tapi mohon diingat ini belum dikurang dengan penggunaan alat pelindung telinga yang digunakan atau diberikan gitu ya oke jadi apa programnya pak terkadang kebisingan ini yang pertama selain tadi HRA yang kedua adalah melakukan pengukuran nah pengukurannya kan ada macam-macam ya yang ini yang menggunakan noise apa sound level gitu ya hasilnya apa hasilnya sound level itu biasanya berupa noise contour merah kuning hijau nanti kalau teman-teman yang jago program mungkin bisa dibikin lebih cantik ini manfaatnya adalah pekerja bisa langsung aware gitu biasanya nanti setelah di print akan ditempel di tempat-tempat tertentu kemudian pekerja jadi langsung aware ups saya akan masuk daerah merah sehingga saya perlu alat pelindung telinga dan seterusnya kira-kira begitu sebagai alat dia punya banyak banyak manfaat meningkatkan awareness gitu ya memperlihatkan dengan cepat berapa angkanya tapi kekurangannya adalah alat ini tidak bisa digunakan untuk mengukur berapa sebenarnya jadi alat ini hanya digunakan untuk mengukur kebisingan sesaat hanya saat itu detik itu bagaimana kalau tiba-tiba misalnya kompresornya dapat load tambahan misalnya gitu atau arah angin berubah ke utara maka konturnya akan berubah nah ini yang kekurangannya dari alat sound level meter apa solusinya di kita juga kita melakukan pengukuran dengan alat yang kita sebut dengan personal noise dosimeter jadi alatnya akan dipasang di hearing zone pekerja seperti sesuai dengan gambaran tengah itu kemudian diaktifkan kemudian dia akan mengikuti kemana saja si pekerja itu akan beraktifitas misalnya itu dan itu sudah termasuk dengan break covid timenya istirahatnya kemudian juga saat kembali ke tempat kerja nah beberapa kelebihan alat ini adalah dia personal datanya jadi alat yang memajan kepada seseorang di hari tersebut kemudian dia bisa di download displaynya dalam bentuk grafik sehingga kita bisa tahu jam berapa berapa intensitas kebisingan yang kena kemudian juga bisa di print sehingga menjadi bukti evidence jika ada investigation dan seterusnya kemudian juga dia bisa memberikan data dosis jadi sebenarnya 85 decibel 8 jam kerja itu dihitung sebagai 100% dosis itu maksimal dalam satu hari maka kalau seseorang terkena sekian decibel dalam 4 jam kerja misalnya berapa angkanya alat ini bisa menghitung data tersebut ataupun kalau misalnya saya terkena cuma 86 decibel tetapi saya 12 jam kerja ada lembur berapa sebenarnya beban saya hari itu anak itu juga bisa menghitung sepanjang day shift ini contoh data yang dihasilkan dari alat yang bernama personalized toolsimeter ini contohnya namanya saya hilangkan diambil tanggal 7 bulan 9 tahun 2018 di baris kedua itu ada time diambil selama 6 jam jadi ini aktualnya bekerja selama 6 jam 17 menit kemudian hasilnya adalah seperti sesuai dengan grafik ada naik turun mungkin ada preparation mungkin ada ngobrol-ngobrol dan seterusnya hasilnya adalah kita lihat yang kolom sebelah kanan grafik yang sebelah kanan yang gampang kita baca grafik sebelah kanan bukan grafik tabel sebelah kanan LA equivalent level decibel A equivalent jadi maknanya adalah bahwa si A itu terpajan kebisingan dengan intensitas 96 decibel selama 6 jam 17 menit ya kira begitu dan mustahil sound level meter bisa menghitung ini kecuali dengan personalist dosimeter kemudian itu kan cuma 6 jam kalau 8 jam akhirnya jadi berapa kalau diproyeksikan 8 jam angkanya menjadi 95.3 decibel sekali lagi ini di hearing zone-nya belum dikurangi penggunaan alat melindungi telinga nah dengan intensitas kebisingan sebesar 96 decibel selama 6 jam kerja itu berapa sebenarnya beban yang menimpa yang bersangkutan alat ini menghitung dosisnya sebesar hampir 11 kali lipat dari beban yang boleh diaterima menurut peraturan atau standar jadi dosisnya 1082 atau sekitar 11 kali lipat dari beban yang boleh diaterima kalau 85 decibel selama 8 jam kerja dihitung sebagai 100% dosis maka 96,3 decibel selama 6 jam kerja itu dihitung sebesar 1082 persen atau 11 kali lipat dengan ini kita bisa penyanyakan ups ternyata tinggi juga iya gitu oke kemudian ini tinggal 5 menit lagi pak kita lanjut ya banyak sorry kemudian ini kemudian apalagi apalagi programnya salah satu programnya terkait setelah pengukuran tentu adalah misalnya adalah salah satu kita sebut dengan hearing protection device assessment jadi kita harus cek apakah alat pelindung telinga yang diberikan yang digunakan itu sesuai untuk bahaya tersebut atau kita bisa lakukan inspection atau training terkait dengan hal-hal tersebut salah satu materi dalam trainingnya misalnya itu tadi kita harus kasih tahu ke pekerja bagaimana cara menggunakan alat pelindung telinga bagaimana cara menghitungnya supaya dia tahu bahwa angka yang diberikan oleh alat pelindung telinga itu sesuai dengan kebisingan yang dihadapinya kira-kira begitu salah satu nilai yang biasa kita gunakan adalah yang kita sebut dengan NRR noise reduction rate bagaimana cara penghitungnya ini kalau penggunaannya penghitungnya ini juga ada di Permenkes 70 2016 gampangnya adalah setiap alat pelindung telinga punya NRR dikurang 7 7 itu sebagai correction factor karena kita punya pembobotan A, B, dan C kemudian 2 itu sebagai safety factor kemudian kalau noise 95 NR31 contohnya kurang 7 bagi 2 12 95 aktual kurang 12 83 disibel maka kebisingan yang masuk ke dalam telinganya setelah penggunaan alat pelindung telinga dengan NR31 hanya 83 disibel kira-kira begitu ini untuk global program berikutnya adalah IRVITES kalau tadi perhitungan secara matematis ini perhitungan secara aktual jadi pekerja kita selalu duduk kita punya software kemudian menggunakan software yang kita punya simulasi dari komputer dengan kebisingan yang biasa dihadapi kemudian dia menggunakan alat pelindung telinga dengan kebiasaan yang dia lakukan maka komputer akan menghitung berapa disibel yang masuk ke telinganya setelah penggunaan alat pelindung telinganya yang biasa dia lakukan kira-kira begitu oke ini vibrasi chipping ada dua intinya ada dua ada hand arm vibration ada whole body vibration oke ini salah satu contohnya yang kita lakukan pengukuran hand arm vibration gitu ya kita pasang di telangan tangannya salah satu pekerjaan yang biasa dilakukan di oil and gas itu misalnya kalau di platform adalah chipping misalnya gitu ya ini dampaknya dia awalnya kesemutan tangannya kebas pembuluh darah menebal ujungnya pasukan darah ke tangan kurang dan sensor mati kita sebut dengan white carpal syndrome gitu ya whole body vibration mungkin lebih 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 bahaya lagi tapi kita lewatin saja apa programnya misalnya adalah penggunaan alat yang menghasilkan ketahan yang lebih kecil jadi alat bisa jadi alat berat itu sekarang sudah banyak yang menggunakan di tempat duduknya atau menggunakan shock absorber kemudian secara administratif kita kontrol batasan durasi pajananya tadi kalau misalnya angkanya 6 meter per sekon kuadrat berarti dia hanya boleh bekerja selama 4 jam 4 jam lagi buat apa? 4 jam lagi dipakai buat pekerjaan lainnya gak begitu begitu juga dengan sarung tangan kalau chipping harus mengurangkan sarung tangan yang misalnya shock resistant gitu gak begitu kemudian ini heat stress kita lewat ya kita lanjut ke chemical deh tinggal 5 menit oke ini salah satu bahaya yang paling eksis di tempat kerja di industri minyak dan gas yaitu keberadaan benzene apa bahaya benzene yang pertama dia asal to confirm human karsinogen terkonfirmasi positif sebagai penyebab kanker leukemia kemudian bahaya yang keduanya adalah root of entry-nya jalan masuknya ada yang lewat kulit ada yang lewat inhalasi jadi kita menggunakan respirator tapi kita gak berhati-hati kita gak cuci tangan kita gak pakai sarung tangan karet masuk di lewat kulit bahaya yang ketiga adalah kalau teman-teman lihat angka nilai ambang batasnya kecil sekali 0.5 untuk 8 jam kerja dan 2.5 untuk short term exposure limit jadi kecil sekali apa definisi nanti lain waktu kita diskusi nah ini salah satu pengukuran yang kita lakukan sekali lagi setelah tahu bahayanya kita lakukan pengukuran macam-macam ada yang direct reading ada yang passive sampler ada yang area monitor ada yang personal menggunakan media berapa sih Pak Bajananya ini salah satu contohnya saja angkanya 32 ppm 32 ppm itu maknanya 60 kali lipat dari nilai ambang batas 25.5 ppm itu maknanya 50 kali lipat dari nilai ambang batas besar sekali oke ini yang tadi saya bilang sampling method ada beberapa informasi penting yang harus teman-teman perhatikan misalnya adalah yang kolom sebelah kanan metode NIOS manual undertale method 1501 meminta harus ada blank sample maka kalau kita mengambil 10 sample untuk b-text b-text maka artinya harus ada 1 sample yang digunakan sebagai blank medianya kita pecahkan tapi kita tidak lakukan pengukuran untuk menguji bahwa pengukuran analisa lab dilakukan dengan benar dan dia meminta di handling dalam kondisi 5 derajat celcius jadi harus membawa cool box untuk membawa sample-sample yang sudah diambil sekali lagi correct and recognize method ini diperlukan supaya kita bisa menghasilkan data yang valid kalau sampah yang masuk sama sampah yang keluar jadi sebisa mungkin datanya bagus begitu nah ini yang saya bilang setiap pengukuran itu punya setiap metode itu punya minimum batas minimumnya misalnya kalau kita lihat tabel paling atas benzene itu dia meminta flow rate nya 0,2 meminta minimum volume nya adalah 5 liter sementara maksimum 30 tidak boleh kurang tidak boleh lebih gitu sehingga kalau ada orang melakukan sampling benzene tapi volumenya misalnya 40 liter maka datanya tidak valid tidak bisa digunakan kira-kira begitu cukup panjang juga penjelasannya ini respirator protection equipment kayaknya sudah habis waktunya mas apa sebaiknya tanya jawab saja ada penambahan waktu 5 menit lagi untuk ini oke saya lanjut ini salah satu program yang kita lakukan yaitu kita sebutlah respirator protection equipment program ini ada beberapa materi terkait dengan FDA respirator itu tipe dari PPA yang digunakan supaya melindungi pekerja dari menghirup bahaya bahan kimia gas vapor partikuler tertentu gimana caranya banyak mekanismenya ada yang by filtering ada yang by purifying ada yang by providing external clean air ini beberapa perbedaannya kalau dibedakan menurut mekanismenya proteksinya yang pertama yang kiri itu yang kita suka pakai dalam konteks pandemi misalnya N95 N95 itu adalah particulate filtering respirator provide physical barrier jadi si maskernya gunakan untuk menghalangi bahan kimia atau zat berbahaya masuk ke dalam tubuh yang kedua chemical cartridge yaitu purify hazardous chemical jadi si cartridge itu berisi senyawa tertentu bisa jadi karbon aktif dari karkol atau coconut shell untuk purifying bahan kimia berbahaya material berbahaya yang ada di sekitar pekerja yang ketiga itu gambar yang kanan atas itu dengan memfilter tapi tapi ada pompanya begitu ya jadi pekerja disuplai udara terus-menerus dari sekitarnya tetapi sudah tersebut sudah difilter terlebih dahulu tapi kalau yang nomor satu kan menggunakan kekuatan paru-paru kita untuk nafas tapi kalau yang kiri air continuous flow yang keempat self-content breathing apparatus atau yang kita sebut dengan SCBA jadi sudah ada oksigen bersih sudah bersih di dalam ininya dalam vessel-nya kemudian dia bisa masuk ke tempat yang berbahaya ini dari mekanisme proteksinya kalau dari waktu penggunaan dan bagaimana cara menghandlenya yang pertama disebut dengan disposable yang kedua disebut dengan reusable kira-kira begitu yang pertama itu sekali pakai dua kali pakai bisa dibuang sementara yang cartridge itu bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diganti jika sudah melewati beberapa kriteria oke kemudian dari kondisi tekanan yang ada di dalam respiratornya yang pertama disebut dengan negative pressure negative pressure itu maknanya pressure-nya itu sama di dalam mesh-nya ataupun di udara luar sehingga pekerja harus menarik nafas supaya udara bisa masuk ke dalam sementara yang kedua itu udara disupply sehingga kita bisa bernafas dengan lebih nyaman positif angkanya sekitar 1,14 ATM sementara diluarkan 1 ATM kemudian kalau dari bentuknya yang nomor satu itu kita sebut dengan half face nomor dua full face menutupi seluruh muka nomor tiga itu hood sama nomor empat helmet nah ini biasanya disediakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu oke ini yang sering salah satu yang sering digunakan apa itu maksud N95 N95 itu jadi kalau tipe disposable itu ada yang dibagi tiga biasanya N, R, dan P N itu maknanya non-resistant R itu maknanya resistant to oil dan P itu maknanya strongly resistant atau oil proof angka 95 991 itu mengindikasikan persentase efisiensinya jadi kalau dimaksud dengan N95 maknanya adalah respirator atau masker yang digunakan untuk menyaring dan dia memiliki efisiensi 95% bisa menyaring udara kotor senyawa berbahaya yang ada di luar kira-kira begitu 100% maknanya 100% proof secara scientific ini lewat saja ini tipe-tipe cartridge oh ini tadi yang penggantian jadi ada kuantitatif ada kualitatif yang gampang itu kualitatif karena kalau kuantitatif sangat subjektif gimana kapan gantinya yang paling gampang adalah 5 tahun sejak tanggal produksi atau kalau melewati expire date-nya jadi ada yang tanggal produksinya ada ada yang expire date-nya yang muncul jadi yang mana yang terlebih dahulu kemudian yang kedua kalau gak ada dua-duanya gimana 6 bulan sejak tanggal digunakan jadi ketika menerima cartridge catat tanggalnya pasang di sticker di situ di cartridge-nya kemudian 6 bulan setiap tanggal digunakan dia harus diganti khusus untuk mercury dia 30 hari kira-kira begitu oke ini cara penggunaan RPA nah ini terakhir teman-teman sekalian yang sebelah kiri itu pengukuran yang kita lakukan oke yang sebelah kanan itu kerjanya tentang medical begitu ya merawat disease kira-kira begitu domainnya mereka nah yang tengah itu yang kita sebut dengan jembatan adalah kita sebut dengan biological exposure in disease jadi memeriksa pajanan konsentrasi senyawa kimia atau hasil metabolit tertentu dalam tubuh pekerja ketika pekerja masih dalam keadaan sehat misalnya dalam konteks pajanan BNZ yang masuk ke dalam tubuh maka kita akan memeriksa urin pekerja kandungan SPMA-nya S-phenylmercapturic acid dalam urin pekerja kalau di Permenaker 5215 ada tuh 25 mikrogram per gram creatinin jadi angkanya harus di bawah itu kalau angkanya di atas itu dalam urin pekerja yang kita suspek menghirup uap benzene secara berkala maka yang bersangkutan bisa kita lakukan treatment misalnya memindah dari posisi operator ke administratif misalnya atau memberikan respirator dengan tipe spesifikasi yang lebih tinggi misalnya dan seterusnya oke kira-kira itu terima kasih banyak silakan mas saya kembalikan baik terima kasih Pak Ilham atas materinya yang luar biasa tadi dari awan terkait industrial hygiene sampai tadi bahas mengenai jenis respirator dan tadi ada biological monitoring gitu nah disini kita akan masuk pak untuk tanya jawab oke silakan jadi mungkin nih untuk para peserta yang masih bingung terkait program industrial hygiene kalau tadi ada yang terlewat mungkin penjelasannya ataupun ingin berdiskusi dengan narasumber kita Pak Ilham untuk mengeksplore nih mengenai ilmu-ilmu dan luas seputar program industrial hygiene dipersilakan untuk bertanya peserta dapat bertanya baik secara langsung maupun kolom chat zoom bagi peserta yang bertanya diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu baik nama dan instansinya lalu melontotkan pertanyaan jadi kalau secara langsung ini dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand yang ingin bertanya karena sesi tanya jawab ini akan berlangsung selama 15 menit dan saya akan membuka satu termin terlebih dahulu untuk tiga pertanyaan oke langsung aja apakah disini bagi para peserta nih dipersilakan untuk bertanya bisa raise hand ataupun bertanya di kolom chat zoom nanti akan saya tanyakan saya akan bacakan seperti itu dipersilakan untuk para peserta peserta sekalian bisa bertanya melalui secara langsung ataupun bertanya nih di kolom chat zoom bagaimana untuk para peserta sekalian tadi mungkin ada yang terlewat ada yang mungkin belum paham dipersilakan oke disini sudah ada satu penanya terlebih dahulu ada atas nama Laylatul dipersilakan untuk bertanya baik terima kasih dari moderator atas waktunya perkenalkan saya Laylatul Makhfiro dari Politeknik Tendaka Kerjaan permisi Pak Ilham saya izin bertanya terkait mengenai yang personal measurement pengukuran sihat personalnya itu itu tuh untuk pengukuran personal itu jumlah pekerja yang diukur itu dalam satu misalnya dalam suatu tempat kerja daerah kerja misalnya itu tuh jumlahnya berapa Pak kan gak mungkin ya kita ngukur seluruh pekerja diukur gitu personalnya kayak saya dengan jumlah pekerja yang ratusan mungkin kayaknya susah ya Pak pasti ada ukurannya berapa terus yang kedua itu untuk waktunya itu pengukuran personal itu berapa bulan sekali Pak atau pengukurannya itu sama dengan kayak pengukuran secara pengukuran lingkungannya Pak itu Pak terima kasih bisa langsung jawab atau gimana ya bisa langsung dijawab Pak untuk pertanyaan Mbak Hila tadi Mbak Hila itu pertanyaan susah banget ya jadi gini idealnya so gini aktualnya bisa jadi gak ideal ya begitu ya misalnya begini ini beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum menentukan jumlah sampling yang pertama alatnya punya sendiri atau enggak kalau alatnya punya sendiri idealnya ambil semua kan begitu kan ya kalau gak bisa ambil semua karena jumlahnya ratusan ambil yang merepresentasikan fungsi misalnya kalau bekerja di workshop itu berarti kan ada ada mekanik ada instrumen instrumen misalnya teknis dan instrumen ada juga mungkin forman ada juga mungkin supervisor jadi ambil mereka yang merepresentasikan fungsi gitu ya sekali lagi kalau jumlahnya sedikit sebenarnya bisa ambil semua tapi kalau dia jumlahnya terlalu banyak kayak manufaktur yang misalnya jumlahnya ratusan atau ribuan ambil yang merepresentasikan fungsi ya itu yang berikutnya adalah misalnya kalau alatnya dimiliki oleh oleh pihak ketiga dimana berarti pertimbangan berikutnya adalah kos kira-kira begitu nah menurut saya yang paling gampang itu ya yang merepresentasikan fungsi jadi paling bawahnya adalah menurut pandangan saya paling bawahnya adalah satu lakukan dulu minimal as compliant basis yaitu misalnya permain case bilang satu tahun sekali misalnya begitu maka lakukan satu tahun sekali yang kedua berarti naik naik gajetnya misalnya adalah yang merepresentasikan fungsi kira-kira begitu ada beberapa fungsi berarti sangat tergantung ada beberapa fungsi yang ada di sana kira-kira begitu sekali lagi kalau dia mau scientific tentu saja semua orang begitu ya yang terpajang tapi kalau saya yang merepresentasikan fungsi biasanya kalau alatnya saya punya sendiri kalau alatnya kita punya sendiri kita lakukan sebanyak mungkin misalnya 80% 90% itu kita lakukan sampling kayak noise misalnya karena alatnya kita punya sendiri maka 70% 80% 90% kita lakukan kalau alatnya lain misalnya indoor air quality misalnya begitulah tidak mungkin semua ruangan kerja kita ambil maka kita ambil ruangan yang merepresentasikan populasi misalnya ruang meeting sebagai tempat yang paling banyak kitchen atau galley sebagai tempat yang paling banyak orang berkumpul recreation hall dan seterusnya kira-kira begitu Mbak mudah-mudahan menjawab ya oke baik Pak Yohan terima kasih atas jawabannya sama-sama Mbak oke baik tadi sudah dijauh dari Pak Yohan tadi terkait itu ya terkait pengukuran itu bisa dicek dulu terkait jumlahnya lalu tadi terkait ini alat pengukurnya tuh punya sendiri atau sewa gitu ya atau bisa dicek kita kalau misalkan sewa ini direpresentasikan terkait fungsinya gitu oke baik Laratul terima kasih atas pertanyaannya kita lanjut tadi sepertinya ada yang zoom ingin bertanya dari chat itu Pak Hasrul Aswar ya bagaimana Pak apakah ingin bertanya Pak iya Pak iya Pak ya dipersilakan ya perkenalkan nama saya Hasrul Aswar dari PT Petra Energi Internasional terima kasih atas kesempatannya Pak saya mau bertanya ini terkait dengan emisi emisi dari pabrik ya kerobong pabrik dan ini menyangkut dengan apa penyakit akibat kerja saya pernah dapat juga materinya ini cuma regulasinya terkait pelenggaran-pelenggaran perusahaan yang tidak menjalankan hygiene industry itu tertuang di mana Pak ya oke itu saja ya terima kasih Pak karena saya juga ini salah satu apa ya istilahnya pernah kerja dan pernah terpapar akibatnya ada sakit ya ya terima kasih Pak ya Pak ya Pak Hasrul terima kasih atas pertanyaannya Pak Hasrul ini harus yang pertama komentar saya ini harus dibedakan dulu antara pajanan faktor bahaya di tempat kerja ya hygiene industry itu domennya adalah pajanan kepada pekerjanya begitu ya sementara yang Pak Hasrul tanyakan itu mungkin lebih kepada ke lingkungan ke enviro yaitu emisi gas buang pabrik ke lingkungan kaya-kaya begitu itu yang pertama jadi emang ada pemisahan di sana saya nggak mau ke enviro karena katakanlah bukan domain saya untuk bicara itu itu yang pertama yang kedua kalau terkait dengan hygiene industry ada di mana peraturannya setidaknya ada tiga peraturan Pak Hasrul boleh dicatat tadi sudah sempat saya sebutkan nggak tiga sebenarnya ada beberapa yang saya ingat ada empat misalnya satu permen ke-5 2018 kalau dicatat nanti bisa di googling banyak itu WDF-nya Pak Hasrul yang kedua permen ke-70 2016 yang itu kayaknya sedikit banyak mirip-mirip begitu ya nggak apa-apa kemudian ada itu untuk industri untuk perkantoran tempat kejadian teman-teman di perkantoran ada permen ke-48 48 ya kalau nggak salah ya 48 2016 oke sebentar saya cek 48 2016 satu lagi adalah sebentar saya cek itu ada terkait dengan air begitu ada air minum air bersih sebentar ya Pak sebentar peraturan karena kalau ngapa ada peraturannya agak ini dia ini dia ini dia ya sebentar 70 ya betul 48 2016 tadi kemudian ada juga cukup ada juga ini PP740 2001 terkait pengelolaan bahan-bahan berbayang dan beracun itu satu lagi tadi yang terkait dengan air tahun 2017 ingat saya tahun 2017 saya lupa 492 nggak kalau kelaman 74 mungkin sebentar itu Pak silakan bagaimana Pak Astro tadi untuk jawabannya dari Pak Yoham tadi terkait regulasi dan terkait emisi tadi yang tadi Bapak tanyakan iya Pak cuma persoalannya waktu tadi lepangan kan masih banyak dokter-dokter yang memang di ahlinya itu kan yang untuk sebagai agent industri baik itu di kantinkan ada harus ahli gisi ini yang faktor di lepangan yang masih banyak belum terpenuhi ini faktanya Pak dan sejauh mana orang-orang agent industri ini apakah memang ada terbentuk seperti kayak macam istilahnya kan kayak Departemen HSE begitu kebetulan saya safety Pak dan kebanyakan itu Pak contohnya kayak pengukuran kebisingan pengukuran pencahayaan dan ini tadi yang saya sangat senang sekali tentang getaran ini ini paling banyak faktor yang terjadi sama operator ya dan menyangkut masalah paknya ini Pak tapi selama ini kan belum 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 terlalu dikawal yang terkait ini ya 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 makasih Pak atas masukannya saya ulang tadi ada Permen Cash 32 tahun 2017 tentang bakumutu kesehatan lingkungan itu juga terkait dengan kesehatan air untuk hajin sanitasi dan beberapa lain terkait dengan asbas misalnya nanti bisa dicari sendiri tapi saya sepakat Pak Hasul memang harus terus dibudayakan begitu supaya makin membeli nilai tambah buat pekerja dan perusahaan makasih sarannya Pak ya tadi mungkin itu bertanya nih Pak terkait perannya hajin industri itu sebesar apa sih Pak di kira-kira kalau sepengah jadi gini mas sebenarnya kalau di banyak tempat itu kan ada yang si hajin industri ini di banyak tempat itu kan ada yang disebut dengan HSA gitu ya Health Safety Environment ada yang disebut dengan SHA Safety Health Environment dan ada yang digabung dengan Quality HSAQ ada yang digabung dengan Security HSAQ itu sangat tergantung dengan mature atau culture dari organisasinya itu yang pertama tapi secara umum si industrial hygiene ini masuk mewakili merepresentasikan aspek H tadi kalau HSA misalnya maka hygiene industry itu mewakili aspek H health aspek health di divisi atau departemen HSA memang sekali lagi ini belum terlalu mewarnai dibanding teman-teman dari aspek safety atau aspek enviro karena kalau misalnya kita sebut dengan departemen HSA biasanya yang warna paling terasanya warna paling mewarnainya adalah aspek occupational safety aspek safety yang paling tinggi tapi sekali lagi aspek health ini juga sebenarnya sangat penting aturannya aturannya juga banyak standarnya banyak tapi memang belum terlalu mewarnai di departemen atau divisi atau bagian HSA salah satu salah satu begitu salah satu hal yang membuat kurang memberikan warna begitu adalah karena kalau safety maka kalau terjadi eksiden itu dampaknya langsung begitu kan ketabrak ketimpa terjatuh terpeleset itu kelihatan langsung terbakar meledak misalnya depan mata sehingga memang sangat terlihat orang sehingga mudah orang untuk memperhatikan untuk membuat program sementara aspek health begitu aspek health ini itu bisa jadi dampaknya bertahun-tahun jadi bisa bayangkan misalnya kalau orang terpajang benzen bisa memerlukan waktu 15-20 tahun sampai dia pensiun kemudian baru kena leukemia sehingga orang tidak melihat itu penting tapi dia lupa kalau nanti pensiun uang pensiunnya habis buat bayar rumah sakit sehingga karena dampaknya tidak terlihat langsung maka dia menjadi kurang diperhatikan kurang lebih begitu mungkin oke baik terima kasih atas jawabannya bagaimana bagaimana untuk Pak Hasel bisa sedikit lagi karena terus terang saya sangat menarik saya terkait dengan materi ini makanya setiap ada hygiene industry itu saya selalu berusaha ikut karena begini Pak terus terang contohnya kan kayak macam karyawan yang kemudian dikontrak 3 tahun eh 3 bulan saja 3 bulan dia kerja dia seorang welder kemudian terdampak itu ya penyakit akibat kerja dan tadi yang saya lihatkan saya baru paham juga ternyata ada pengukuran juga pada saat seorang welder itu ya jadi peran hygiene industry ini sangat penting sekali Pak cuma fakta yang terjadi di lapangan ini masih sangat kurang untuk pengawalannya begitu maksud saya begini Pak ini terkait dengan masa masa depannya seorang buru kan karena jelas diregulasi kita wajib MCU ya medical check up tapi kalau kita sudah kerja 3 bulan kemudian ter apa istilahnya sakit mungkin karena welder begitu rusak matanya penyakit akibat kerja begitu jadi itu Pak ya betul ini memang kendala kendala aktual di lapangan pada kenyataannya memang aspek H ini belum terlalu diperhitungkan belum terlalu dipertimbangkan menjadi aspek yang penting dalam kata-kata organisasi atau industri itu memang kendalanya tapi benar yang disampaikan Pak Hasul tadi jadi teman-teman sebayangkan kalau orang melakukan pengelasan itu bahayanya numpuk semua jadi satu ada bahaya fisika berupa welding fume yang salah satunya misalnya tadi saya sebut adalah penyebab kanker chromium hexavalent kemudian ada bahaya fisika lain misalnya adalah radiasi non-ionizing jadi ada UV disitu ada juga bahaya bising dari peralatannya ada juga bahaya ergonomi karena tidak sedikit tempat kerja yang tidak menyediakan workbench atau welding bench sehingga dia harus jongkok di lantai selama berjam-jam misalnya begitu jadi cukup banyak belum lagi bahwa radiasi ke matanya misalnya begitu ya jadi memang cukup banyak ya itulah kendalanya jadi mudah-mudahan teman-teman nanti pada saat terjun ke dunia kerja mudah-mudahan bisa membantu mewarnai aspek health ini supaya membantu menjaga kesejahteraan menjaga kesehatan teman-teman pekerja begitu betul Pak Saro terima kasih oke baik terima kasih Pak Ilham mungkin sudah cukup ya Pak Hasro dari penjelasannya Pak Ilham seperti itu ya terima kasih Pak sebenarnya banyak cuma kan waktu yang membatasi kita semoga kita bisa sharing di istilahnya panitia bisa kasih kita nomornya karena saya rasa ini penting sekali Pak soalnya kayak macam orang mati ya ya bagaimana Pak mungkin ini ada saya bilang menarik sekali Pak cuma kita terbatas waktu kan untuk sharing-sharing saya berharap panitia bisa memberikan anti kontak personnya Bapak karena memang kami sementara di area sini untuk betul-betul fokus terkait hal ini karena banyak temuan di lapangan istilahnya korban ya yang kurang diperhatikan dan saya pernah pelajari juga di hygiene industry itu ternyata ada denda-denda perusahaan di situ contohnya kayak matanya telinganya pendengarannya ya ini saya rasa penting Pak karena terkait masa depan seorang pekerja bukan cuma tiga bulan saja dia kerja kemudian mau dia melamar lagi tapi sudah terdampak dari pekerjaan tersebut jadi saya berharap Pak ada memang lembaga yang betul-betul mengawal terkait hygiene industry ini karena beberapa perusahaan raksasa pun tidak menerapkan sepenuhnya terkait ini itu saja Pak dari saya terima kasih banyak mohon ilmunya Pak karena ini penting karena ini kami mau kawal untuk ke depannya terima kasih baik terima kasih Pak Astro atas pertanyaannya tadi yang yang terlalu saya mau mempersilahkan kepada Ilham Fajar yang udah dari tadi Raisa nih untuk bertanya kepada Pak Ilham dipersilahkan baik terima kasih Pak Rafael atas kesempatannya sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Fajar Tomini saya dari politik ketenaga kerja sebelumnya terima kasih Pak Ilham atas ilmu yang telah diberikan saya ingin bertanya sesuai dengan pengalaman Bapak yang sampai saat ini bagaimana sih Pak cara mengidentifikasi dan menangani faktor bahaya psikosial karena kan yang kita tahu pekerja di oil dan gas itu cukup berat terima kasih iya sementara ini salah satu tools yang kita gunakan itu adalah tadi yang health risk assessment tadi sebenarnya itu hanya contoh saja untuk yang fisika dan kimia tapi di bawahnya tadi sebenarnya ada juga psikososial ada pilihan-pilihannya di sana dan salah satu metode yang tadi saya bilang untuk melakukan untuk menilai resikonya adalah proses interview misalnya berapa lama berapa banyak begitu ya dan itu juga dilakukan untuk hal yang sama sebenarnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan aspek-aspek yang lain misalnya ketika pekerjaan saya sebut contoh misalnya petugas security di daerah rawan konflik kita punya area operasi di Aceh misalnya yang itu sangat rawan konflik artinya orang gampang marah misalnya gampang stress karena tekanan pekerjaan nah itu juga kita misalnya bisa juga kita wawancari misalnya bagaimana rasanya kerja di sini apa yang kurang apa yang salah sehingga terkait dengan psikologi misalnya Pak di sini rawan konflik masyarakatnya begini dan begitu sehingga kalau bisa sih kita diberikan misalnya pagar katakanlah begitu ya itu untuk mengidentifikasinya supaya kita bisa lebih tenang bekerja di dalam atau kita diberikan dukungan dari aparat misalnya begitu jadi awalnya identifikasinya adalah bahaya psikososial begitu kemudian salah satu kontrolnya adalah seadministratif kita bekerjasama dengan aparat terkait secara engineering kita melakukan semacam segregasi begitu atau isolation begitu secara administratif kemudian secara PPA juga kita lengkapi dengan alat pelindung dirinya jika terjadi sesuatu gitu ya misalnya kayak tadi tameng atau kalau terjadi luara seperti itu itu salah satu metodenya yang kita gunakan dengan menggunakan hal terseksesmen tadi tadi yang dicontohkan sebenarnya hanya untuk fisika dan kimia karena waktunya yang kedua bisa juga dengan melakukan beberapa ini yang sering dilakukan untuk teman-teman internship yaitu melakukan studi atau survei metodenya biasanya melakukan wawancara langsung gitu ya biasanya ini adalah kualitatif gitu apakah bapak merasa senang jadi disini sudah berapa lama kerja apa saja gangguan yang dialami dan sebagainya jadi semacam survei-survei studi-studi terkait dengan aspek psikososial sementara itu jawabannya Pak Ilham Fajar Mas baik terima kasih Pak oke baik terima kasih Ilham Fajar atas pertanyaannya ini kita sudah tanya jawab sudah berlangsung selama 15 menit Pak jadi mungkin saya cukupkan untuk sisi tanya jawab kali ini sudah ada tiga penanya tadi dari Laylatul tadi terkait pengukuran bagaimana lalu terus ada Pak Hasro tadi terkait ini pentingnya hygiene industry ini yang masih mungkin belum ter-up karena masih apa namanya yang ter-up itu yang occupational safety terkait safety-nya keselamatannya ini tetap perlu bagian haknya bagian help-nya di hygiene industry lalu tadi terkait Ilham Fajar terkait psikososial itu tadi ada tetap penggunaan HRA dan juga mungkin ada terkait survei wawancara seperti itu kepada pekerja oke terima kasih atas pertanyaannya kepada para peserta yang sudah antusias bertanya kepada Pak Ilham semoga tadi materi yang telah disampaikan dan sisi tanya jawab yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua dapat menjadi tambahan ilmu dan luasan mengenai industrial hygiene seperti itu untuk sesi materi dan tanya jawab saya cukupkan saya selaku moderator pamit undur diri untuk itu waktu dan layar saya kembalikan kepada Adria selaku MC terima kasih baik terima kasih saya sampaikan kepada Kak Rafael yang telah memandu sesi materi dan diskusi pada pagi menjelang siang hari ini dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ilham Habibri SD Himat sebagai pemateri kita yang luar biasa dalam penyampaian materi beserta diskusinya mengenai implementasi program industrial hygiene di industri minyak dan gas dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman yang baru bagi kita semua baik kepada Bapak Ilham dan Kak Rafael jangan beranjak dulu dari Zoom karena kami akan memberikan sebuah e-sertifikat sebagai tanda apresiasi kami kepada Bapak dan Kak Rafael jadi untuk pemberian e-sertifikat kepada Bapak Ilham Habibri SD Himat akan diberikan oleh Kak Layla Tulma Firo selaku Ketua Himat K3 Politeknik Ketenai Kerjaan kepada Bapak Ilham dan Kak Ila waktu dan layar dipersilahkan baik selamat siang Pak Pak Ilham dan teman-teman semua terima kasih banyak Pak Ilham sudah mau meluangkan lektunya buat sharing-sharing dengan kita mau bagi ilmu mengenai program hygiene industri di bidang minyak dan gas berikut ini merupakan e-sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak mohon diterima Pak dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak ya ya terima kasih Mbak saya terima kemudian siap membantu teman-teman melakukan sosialisasi ini dan itu terkait dengan hajin industri mudah-mudahan bermanfaat terutama buat teman-teman yang mungkin sebentar lagi mau masuk ke dunia kerja gitu ya mudah-mudahan bermanfaat jadi tambahan bekal terima kasih Pak selanjutnya ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh operator kepada operator di persilahkan oke terima kasih Mbak Adilia disini saya akan sebagai operator untuk membantu sesi dokumentasi untuk saudara-saudara sekalian bapak-bapak teman-teman ibu-ibu disini yang ingin menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi dipersilakan disini ada empat slide seperti itu diletup saya saya akan mulai maaf sebelumnya maaf sebelumnya ini dokumentasi untuk Wak Ilham dan Kak Ilham maksudnya gitu oh gitu ya ya bisa di share screen lagi ya share screen untuk sertifikatnya baik silahkan operator apakah sudah untuk dokumentasinya sudah-sudah oke terima kasih untuk selanjutnya untuk sertifikat kepada Kak Rafael Juliano juga akan diberikan oleh Kak Layla Tomah Firo selaku ketua Himal Ketiga Politeknik Ketanaya Kerjaan kepada Kak El Waktu dan Layar dipersilakan oke terima kasih banyak El yang sudah membantu kita buat mengarahkan diskusi kita pada siang hari ini yang membuat apa ya acara kita itu semakin menarik semakin terarah gitu semoga El bisa lanjut ke moderator jadi moderator di acara-acara selanjutnya terima kasih El dan mohon diterima ini sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami kepada El sebagai moderator oke baik terima kasih Layla atas ucapannya saya terima sertifikatnya mungkin mohon maaf jika terima kekurangan ya saya sebagai moderator mungkin cukup dari saya saya terima untuk sertifikatnya terima kasih juga kepada peserta dan panikia untuk webinar hari ini bisa terselenggara dengan baik terima kasih terima kasih baik terima kasih apakah operator sudah siap untuk dokumentasinya sudah oke ini si siapa Mbak Ilahnya kok ilang di spotlight kok ilang sekarang Mbak Emas file oke 3 bagaimana sudah 3 2 1 oke sudah oke terima kasih banyak untuk Bapak Ilham Habibie dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kak Rafael Juliano selanjutnya diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi dan mengerjakan post test yang ada di dalamnya pada link yang telah tersedia pada kolom chat dan pengisian presensi ini dapat dilakukan sampai pukul 12 pengerjaan post test dapat dilakukan juga sampai pukul 12 juga jadi pengisian presensi dan post test ini merupakan syarat kepada peserta untuk mendapatkan e-certifikat ya jadi dan untuk post test ini itu merupakan seberapa memperhatikannya teman-teman pada materi yang disampaikan seperti itu oke sebelum menutup acara kita akan memasuki sesi dokumentasi jadi kepada para peserta yang ada di room zoom dimohon untuk mengaktifkan fitur kameranya dan mungkin bisa memberikan puasa andalannya gitu kepada operator dipersilahkan untuk memandu sesi dokumentasinya kepada operator dipersilahkan oke terima kasih mbak diri mungkin tadi belum untuk sesi dokumentasi mungkin di baru sekarang untuk sesi dokumentasi untuk saudara-saudara sekalian yang ingin mengaktifkan kamera dipersilahkan disini ada 4 slide seperti itu dan akan saya mulai dari slide pertama ini kita arahin dulu untuk on cam para pesertanya iya yang belum on cam mungkin yang belum on cam bisa di untuk on cam dulu oke dimohon kepada para peserta nih untuk on cam untuk sesi dokumentasi hari ini webinar biar wajahnya terlihat gitu kan ini nanti juga akan di share sebagai dokumentasi kami di instagram mungkin bisa dilihat nanti ya untuk dokumentasinya itu sekali silahkan untuk seluruh peserta untuk menyalakan kameranya seluruh peserta juga bisa untuk menggunakan virtual background yang sudah kami sediakan mohon maaf bu hp saya kurang support oh iya tidak apa-apa jika tidak support pak baik kasih dokumentasi mungkin kita mulai satu menit lagi pada pukul 11.41 ya oke 42 oke bisa dimulai untuk kita mulai untuk screenshot di slide pertama dari 3 2 1 oke terima kasih untuk slide pertama saya kirain 2 untuk selanjutnya untuk slide 2 dari 3 2 1 oke terima kasih untuk slide 2 selanjutnya untuk slide 3 dari 3 2 1 oke mungkin mungkin sudah tidak ada yang on cam di slide 3 dan 4 langsung saya saja saya screenshot untuk dokumentasi selanjutnya terima kasih saya kembalikan ke ke masraf ceremony mbak diwia terima kasih baik baik terima kasih saudara joko baiklah kita sudah berada di penghujung acara tadi acara dibuka dengan doa maka langkah baiknya kita tutup acara webinar pada pagi menjelang sore hari ini siang hari ini dengan doa juga berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan baik berdoa dapat dicukupkan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada pagi hari ini dan khususnya kepada pemateri kita Bapak Ilham Habibi yang telah menyempatkan waktunya di selai kesibukannya diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang telah tersedia dan atas nama seluruh panitia yang bertugas kami memohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan sampai bertemu di webinar syuk pada chapter selanjutnya selamat siang dan sampai jumpa selamat menikmati